Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya Elias, SPD Master of Engineering Kepala SMK Negeri 1 Peret Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta SMK bisa, SMK hebat Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi misi dan rencana aksi SMK Negeri 1 Peret menjadi SMK Pusat Keunggulan tahun 2024 SMK Negeri 1 Peret, beralamat di Jalan Imogiri Timur, Kilometer 9 Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta Memiliki 4 konsentrasi keahlian yaitu teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik jaringan tenaga listrik, serta teknik dan bisnis sepeda motor Dengan slogan Mandala Widya Binasa Mapta, yang bermakna lingkungan pendidikan yang membentuk jiwa kesiagaan Didukung dengan SDM kurang lebih 79 pendidik dan tenaga kependidikan, visi SMK Negeri 1 Peret adalah Terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berbudaya, berbirausaha, berwawasan lingkungan, dan kompetitif Teknik instalasi tenaga listrik adalah konsentrasi keahlian yang memfokuskan peserta didiknya pada bidang ketenaga listrikan Khususnya instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik Siswa dibekali dengan keterampilan agar mampu melakukan pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan, pengosperasian, dan pemeliharaan panel sistem pengendali hubung listrik Selain itu, juga dapat melakukan perbaikan dan perawatan ringan peralatan listrik rumah tangga Siswa SMK lulusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dapat mengisi peluang kerja di berbagai sektor industri dan dunia usaha bidang ketenaga listrikan Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya melalui melanjutkan jenjang kependidikan yang lebih tinggi Yaitu perguruan tinggi di bidang teknik listrik dan elektronika Untuk mendukung tercapainya sekolah pusat keunggulan, kami memiliki 7 rencana aksi Meliputi 1. Kemitraan Industri SMK Negeri 1 Plaret menjalin kemitraan dengan Dudi seperti PLN, PT Schneider Electric, PT Global Technindo Dalam sinkronisasi kurikulum, PKL Siswa, Magang Guru, Sertifikasi Industri, Penyerapan Tenaga Kerja, dan sebagainya 2. Pembelajaran TEVA Hasil utama sebagai produk pada jurusan TITL adalah kemampuan siswa untuk merancang sistem kontrol pada motor industri Instalasi penerangan dan tenaga untuk gedung bertingkat serta sualayan Produk yang dihasilkan pada siswa TITL adalah pop panel listrik 3. Guru Tamu Dengan menghadirkan guru tamu yang kompeten, diharapkan dapat memberikan penyegaran dan suasana baru 4. Peningkatan SDM Peningkatan SDM pendidik dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai workshop kependidikan dan pengembangan diri bagi pendidik dan tenaga kependidikan 5. Penguasaan Bahasa Asing Bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Bahasa Asing memberikan bekal kepada siswa untuk mendukung komunikasi di dunia industri dan internasional 6. Penambahan Sarana dan Prasarana Kerjasama dengan Dudi melalui program dana bantuan CSR dan program bantuan pemerintah melalui dana alokasi khusus Sarana dan prasarana yang terus dikembangkan untuk memberikan fasilitas dan pengalaman terbaik bagi siswa SMK 1 Plaret Dalam mempersiapkan diri menjadi lulusan yang handal dan kompetitif 7. Sertifikasi Dudi Bekerjasama dengan PLN untuk membentuk LSP P3 sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi profesi terhadap kompetensi siswa berstandar PLN Demikian rencana aksi SMK Negeri 1 Plaret menjadi SMK pusat keunggulan Semoga Allah SWT meriduai dan merestui langkah-langkah kita SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia SMK Negeri 1 Plaret, Better Scale, Better Future Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih